Intro Hai Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya Terima kasih sudah klik video ini Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara Like, Share, and Subscribe channel Kepun Islam Semoga bermanfaat bagi kita semua Kepun Islam yuk Islam merupakan agama yang sudah berhasil memasuki berbagai wilayah di seluruh penjuru dunia Termasuk Indonesia yang saat itu masih bernama Nusantara Pada detik-detik masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara Wilayah ini masih banyak berdiri kerajaan di dalamnya Hingga akhirnya ketika Islam berkembang Lahirnya kerajaan Islam di berbagai wilayah pula Sejarah Indonesia tak bisa dilepaskan dari agama Islam Ada beberapa kerajaan Islam yang pernah berjaya di Indonesia Kerajaan Islam di Indonesia mulai ada sejak abad 13 hingga 15 Masehi Munculnya kerajaan Islam dikarenakan baiknya hubungan Perdagangan antara Indonesia dengan negara di Timur Tengah Dan beberapa negara lainnya Berikut 5 kerajaan Islam di Nusantara 5. Kerajaan Tanjung Pura Kerajaan Tanjung Pura merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat Yang berdiri pada abad ke-8 Masehi Kerajaan ini mengalami beberapa kali pemindahan ibu kota kerajaan Ibu kota pertama terletak di Negeri Batu Atau saat ini dikenal sebagai Kabupaten Ketapang Kemudian pindah ke Sukadana Atau saat ini kota di Kabupaten Kayong Utara Pada abad ke-14 Masehi Dan berubah menjadi kerajaan matan pada abad ke-15 Masehi Semenjak sorgi atau giri ke suma berkuasa dan memeluk Islam 4. Kerajaan Islam Ternate Kerajaan Islam Ternate dididikan oleh Sultan Marhum Keberadaan kerajaan ini adalah di Maluku Utara Di Maluku sendiri terdapat 4 kerajaan Yaitu Ternate, Tidore, Obi, dan Bacan Dari ke-4 kerajaan tersebut Ternate dan Tidore merupakan kerajaan yang berkembang cepat Karena sumber rempah-rempah yang sangat besar Banyak para saudagar yang datang untuk melakukan perdagangan di kerajaan Ternate Dan selain bertransaksi perdagangan Mereka juga menyebarkan agama Islam Setelah Sultan Marhum wafat digantikan oleh Sultan Harun Sultan Harun kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Babullah Pada masa pemerintahan Sultan Babullah Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya Sultan Babullah kemudian meninggal pada tahun 1583 Masehi Tampu kekuasaan kemudian digantikan putranya yang bernama Syed Barkat Kerajaan Ternate mengalami kemunduran karena tidak mampu melawan Spanyol dan VOC 3. Kesultanan Tidore Berdiri pada tahun 1801 Masehi yang dipimpin oleh Raja Muhammad Naktil Kerajaan Islam Tidore terletak di sebelah selatan kerajaan Ternate Agama Islam menjadi agama resmi kerajaan Tidore Dan disahkan oleh Raja Tidore ke-11 yaitu Sultan Jamaluddin Berkat dakwah dari Syekh Mansur dari Arab Kerajaan Tidore menjadi pusat perdagangan Karena banyaknya bangsa Eropa yang melakukan transaksi perdagangan Mansa tersebut seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda Kerajaan Islam Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Muku 2. Kerajaan Islam Makassar Terdapat beberapa kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan Yaitu Kerajaan Goa, Bone, Waju, Lu, Talo, dan Sopeng Di antara kerajaan tersebut yang berkembang sangat pesat hanya Kerajaan Goa dan Talo saja Hal tersebut dikarenakan letak Goa dan Talo yang berada di tengah jalur pelayaran yang strategis Oleh karena itu Raja Kedua Kerajaan Maju itu memutuskan untuk bergabung dan mendirikan Kerajaan Islam Makassar Dengan Raja Pertamanya adalah Sultan Alauddin Kerajaan Islam Makassar ini gemar menyebarkan dakwah Islam Masa puncak kejayaan Kerajaan Islam Makassar ini ialah pada saat pemerintahan Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin adalah cucu dari Sultan Alauddin 1. Kerajaan Bone Kerajaan Bone dikenal dengan Akarungen Ribone Merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi bagian Barat Daya yang sekarang dikenal dengan Provinsi Sulawesi Selatan Kerajaan Bone berdiri pada awal abad ke-16 Masehi Bone meraih puncak kejayaan setelah berakhirnya Perang Makassar pada tahun 1667-1669 Masehi Bone kemudian menjadi kerajaan paling dominan di wilayah Selatan Sulawesi Perang Makassar mengantarkan Lateneritata Arlung Palaka Sultan Saduddin menjadi penguasa tertinggi Selanjutnya tahta diwariskan kekepenakannya yaitu Lapatau Matanatika dan Batari Toja Lapatau Matanatika kemudian menjadi leluhur utama Aristokrat di Sulawesi Selatan Subhanallah Kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bukti sejarah menyatakan bahwa Islam pernah berjaya di Buminu Santara Dengan sederah Sultan yang hebat dalam memimpin negeri dan melawan penjajahan Hingga Buminu Santara menjadi negeri yang berdaulat dan bermartabat Negara Kesatuan Republik Indonesia Wallahu A'lam Bisawab Terima kasih telah menonton!